Support terus channel Youtube Ketapang TV Jurnal dengan cara di like, comment, and subscribe. Jangan lupa aktifin juga tombol lonceng notifikasinya ya. Pelantikan dan Raker JAP 1 Pimpinan Cabang GP Ansur, Kabupaten Ketapang diawali dengan pembacaan doa dan disertai kata sambutan oleh Ketua Penitia Penyelenggara Pelantikan. Lalu dibuka oleh resmi oleh Wakil Bupati Ketapang. Pengurus Gerakan Pemuda Ansur telah terpilih Ketua Pimpinan Cabang periode 2020-2024. Ketua Pimpinan Cabang Pengurus Gerakan Pemuda Ansur terpilih saat ditemui tim Ketapang TV Jurnal menyampaikan. Kami setelah dilantik ini dari kepemurusan pimpinan cabang GP Ansur, rencananya atau kedepannya kami ingin terus mengkader anggota-anggota kita yang belum tersentuh oleh kita dan kedepannya kami juga ingin selalu meningkatkan kualitas dari kader-kader kami dengan memberikan suatu pendidikan. Pendidikan setelah pengkaderan awal. Jadi kedepannya juga kita akan mengadakan kegiatan-kegiatan yang berbentuk sosial bekerjasama dengan ormas-ormas lain, dengan pemerintah agar kita bisa menciptakan kebersamaan di Kabupaten Ketapang ini sehingga kami juga bisa berkolaborasi dengan pemerintah maupun organisasi-organisasi lain yang tujuannya untuk mendukung program-program pemerintah yaitu membuat masyarakat sejahtera. Terus kemudian kedepannya juga kami dari GP Ansur ingin mengadakan kegiatan di bidang pengkaderan-pengkaderan yang lanjutan supaya kader Ansur yang baru dibentuk ini memiliki kualitas yang atau memiliki SDM yang lebih baik daripada sebelumnya. Karena di Ansur sebagai seorang pemuda harus punya pemikiran yang cerdas, tanggap, dan sigap. Nah itu saja. Ia merencanakan atau menginginkan kedepannya para kader yang telah terpilih akan diberikan pendidikan terlebih dahulu untuk meningkatkan kualitas para kader. Pengurus gerakan pemuda Ansur juga kedepannya akan melakukan kegiatan-kegiatan sosial, bekerjasama atau berkolaborasi dengan pemerintah daerah serta ormas yang ada di Kabupaten Ketapang. Wakil Bupati Ketapang juga menanggapi pelantikan dan rakyat cap satu ini. Dengan pelantikan GP Ansur Kabupaten Ketapang Masa Hidmat 2020-2024, saya selaku wakil Bupati dan wakil dari pemerintah Kabupaten Ketapang pertama-tama mengucapkan selahat atas pelantikan terlebih. Dan yang kedua, saya berharap bahwa organisasi ini betul-betul dapat dijalankan dengan sebaik-baik sesuai dengan tujuan, fungsi, dan mandat yang telah diberikan. Salah satunya adalah GP Ansur ini sebagai pelopon, sebagai penggerak, sebagai pejuang. Dan kata kuncinya adalah mereka harus betul-betul menjaga keutuhan negara bangsa di Indonesia. Menjaga kedamaian, menjaga kerukunan antara umat yang ada di Kabupaten Ketapang, bahkan lebih besar untuk umat atau warga negara Republik Indonesia yang kita cintai. Jadi harapan besarnya adalah mereka dapat menjaga keutuhan bangsa. Jadi Pancasiwa, Binnika Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan yang tidak kalah penting adalah menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah yang dimandatkan kepada GP Ansur. Dan yang berikut, yang tidak kalah penting harapannya adalah bagaimana GP Ansur ini juga bisa mengembangkan ekonomi organisasinya. Karena dengan ekonomi, sesuai dengan tantangan zaman hari ini, mereka harus eksis untuk menjalankan organisasinya untuk kata kalah dapat membiayai kegiatan-kegiatan organisasi. Dan ini dapat kita lakukan secara berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Ketapang. Dan mereka bisa membaca peluang, kesempatan-kesempatan yang diciptakan oleh pemerintah Kabupaten Ketapang melalui programnya tadi, yaitu program Ketapang Sejahtera, yaitu Ketapang Sehat, Ketapang Gerdas. Dan sesuai dengan misi adalah kami menetapkan misi diantaranya membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing. Barangkali itu harapan saya selagi wakil bupati dan mewakili pemerintah Kabupaten Ketapang. Ia mengharapkan agar organisasi ini dapat menjalankan tugas dan mandat yang telah diberikan dengan sebaik-baiknya. Harapan besarnya agar organisasi ini dapat mempersatukan NKRI, khususnya Kabupaten Ketapang. Dan ia menambahkan agar GP Ansor ini dapat mengembangkan ekonominya secara mandiri, bisa dilakukan dengan berkolaborasi di pemerintah daerah. Iqbal Arianto, Dita Oktari Mauludea, Muartakan untuk Ketapang TV Jurnal.